Bismillahirrahmanirrahim Semua lafad tersebut dalam keadaan nasob sebagai maf'ulli ajleh Yaitu sebagai lafad yang menjadi alasan terhadap peristiwa yang terjadi Yang dalam hal ini adalah lafad wahibbu Lafad-lafad tersebut dapat dijadikan sebagai maf'ulli ajleh Karena memang telah memenuhi syarat-syarat yang ada Yang pertama, berupa masdar Dan masdarnya tersebut adalah masdar kolbi Selanjutnya, antara masdar dengan amilnya Yaitu lafad wahibbu, itu sama dalam hal pelaku dan waktunya Di sini kita perhatikan, pelakunya adalah sama-sama saya Jadi wahibbu dan aku suka Yang suka ini adalah aku Isdiakon illa robbi dan yang rindu itu adalah aku Dan yang kedua adalah waktunya Di sini aku mencintai kematian Waktunya adalah sekarang Isdiakon illa robbi, rindu kepada Tuhanku Waktunya juga sekarang